Halo teman-teman jumpa lagi masih bersama saya Markom apa kabarnya hari ini semoga kalian dan keluarga sehat selalu amin di video kali ini seperti biasa kita akan analisa beberapa saham yang di request dari teman-teman di grup telegram magic traders dan tentunya ini disclaimer on tidak ada ajakan beli ataupun jual buat teman-teman yang menonton video ini diharapkan untuk dianalisa kembali serta disesuaikan dengan style trading teman-teman masing-masing jangan lupa juga gunakan menu manajemen Oke kita lihat langsung ya untuk yang pertama kita lihat indeks hari ini naik 0,39 persen ya sempat terendahnya sempat ke 7184 namun di kerek naik kembali untuk indeks masih sama kalau untuk analisa saya pribadi ya untuk resistnya di 7300 sedangkan support penting ada di ke 7000 hingga 7150 kalau ini tersentuh ataupun sampai jebol ya area merah ini ya ada potensi dia akan terkoreksi ke area 7000 jadi selama masih di atas area 7150 hingga 7100 ini ya ya masih berpotensi ke 7300 dan kalau kita lihat dana asing juga masih terus masuk di indeks kita oke itu untuk indeks kita langsung ke requestnya ya yang pertama ada gzco untuk gzco hari ini turun 6,19 persen ke harga 212 kalau kita lihat dari volume penurunannya kecil aja ya temen-temen ya volume sedang-sedang saja dan menurut saya selama masih di atas 200 ya jadi kalau 200 ini masih bertahan ataupun harga masih di atas 200 menurut saya masih oke namun kalau dia jebol 200 WNS dulu ada potensi koreksi hingga ke 170 180 jadi kalau jebol 200 ada potensi turun ke 180 itu temen-temen untuk gzco ya untuk gzco di sana bila jebol 200 saat ini ya masih aman ya menurut saya ya karena masih di atas 200 kalau buat yang baru mau entry ya kita lihat besok seperti apa kalau dia sampai sampai turun ke 200 ataupun di bawah ke 200 berhasil ribon lagi ya berhasil break 200 lagi ya bye ya entry di sana untuk mungkin main scalping aja ya main copet-copet aja cuman kalau dia jebol 200 nya dan belum bisa bangkit lagi belum bisa naik ke atas 200 ya kita WNS dulu untuk gzco kalau trendnya kita lihat masih uptrend itu untuk gzco oke selanjutnya ada IPTV untuk IPTV hari ini terkoreksi 5,22 persen ke harga 109 dilihat dari volume penurunannya hari ini ya lumayan besar ya temen-temen dan area supportnya jebol ya di sini area hijau temen-temen ada di 114 hingga 120 ini jebol temen-temen nah disini kalau temen-temen lihat ya dia memang di sini kan nih ini dia mantul mantul nah ini belum belum mantul temen-temen ya Nah kita lihat nih eh apakah mampu balik balik lagi ya ke area hijau ini 114 hingga 1120 kalau menurut analisa saya ya dia akan balik lagi temen-temen ya kalau nggak mampu di minggu ini ya di minggu depan ya itu ke 114 hingga 1120 untuk area support saat ini ada di 100 ya terdekat ya terdekat ada di 100 jadi ini baru konfirmasi satu candle dia jebol 114 ya saat ini kan di 109 baru satu candle ya yang di harga 114 jadi menurut saya masih oke kalau besok dia masih turun dan belum bisa naik ke 114 ya potensinya ke 100 dulu seperti itu jadi kalau ke 100 ya nanti kita mulai cicil lagi ya untuk IPTV kalau untuk tren jangka pendeknya memang downtrend ya IPTV apalagi dari jebol area di 114 ini oke jadi ke WNS dulu kalau yang belum 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 mau spek bayar disini kalau mau spek bayar tunggu kalau dia mantul dari 100 atau kalau dia sudah balik ke 114 itu lanjut WIRG untuk WIRG hari ini turun 1,83% ke 1600 tertinggi ya hari ini tertingginya ke 1600 tapi dia terus longsor ya ataupun ambles lagi dia turun mungkin banyak yang take profit di atas ini naiknya juga sudah lumayan oke lumayan kenceng lah ya temen-temen ya kalau kita lihat dari pertama IPO nya ya dan untuk volume penurunan hari ini memang besar ya di sini kalau kita lihat low candle nya hari ini di area 1,270 ya hari ini di 1,270 untuk harga terendahnya hari ini ya ini bisa kita jadikan untuk support besok ya temen-temen untuk WIRG ini seperti itu ya kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil juga memang hari ini penurunannya dengan volume besar ya temen-temen dengan volume besar jadi kita lihat besok seperti apa kalau dia sudah turun ke area harga terendah hari ini ya di 1,270 dan berhasil mantul ya menurut saya sih oke cuman mungkin awal-awal dia akan naik dulu ya ke area 1400 menurut saya jadi ke 1400 dulu nah disitu nanti tinggal terkonfirmasi seperti apa mau mau dia naik ya kita lihat bayar ya apakah masih akan puas dengan harga 1400 akan dinaikkan lagi atau cukup ya dengan 1400 dan dia kembali turun mungkin seperti itu untuk WIRG besok mungkin di awal ya sesi-sesi awal open market temen-temen mungkin ya ke 1400an dulu itu untuk WIRG lanjut ke BRMS ya untuk BRMS hari ini turun 4,39 persen ke harga 218 volume penurunannya besar trendnya kalau kita lihat sebenarnya masih uptrendnya untuk BRMS dan untuk area support terdekat ya di area 210 di 210 menurut saya kalau untuk BRMS ya besok masih merah sih masih masih oke untuk dicicil ya cicil aja kalau besok dia masih turun temen-temen untuk BRMS ini misalkan besok dia ke 210 atau di bawah 210 ya bisa dicicil ya bisa dicicil menurut saya sedangkan resisten disini terdekatnya ada di area 228-230 trendnya masih uptrend dan kalau turun tadi ya masih bisa dicicil dicicil pelan-pelan aja oke selanjutnya ada bos iya untuk bos hari ini turun 2,47 persen ke harga 79 untuk volume penurunannya ya sedang-sedang saja temen-temen support penting ya di 80 ya temen-temen ya dan kalau hari ini kita lihat dia sempat ke 85 tapi kempes lagi ya dan menurut saya sih akan balik lagi ke atas 80 menguji terdekat di 84 seperti itu sedangkan untuk area support selanjutnya ada di 74 jadi kalau besok masih closing di bawah 80 ya wetensi dulu ya temen-temen cuman menurut saya potensinya dia akan balik dulu uji dulu di area 80 ke atas ya hingga 84 untuk bos cuman kalau masih closing di bawah 80 kita WNS dulu kita tunggu di area 75-74 oke selanjutnya ada CPRO iya untuk CPRO hari ini turun 3,80 persen ke harga 76 support 80 nya juga sudah jebol ya sudah dua candle hari ini di bawah 80 walau tadi sempat menyentuh ya 81 tapi sempat turun lagi saat ini gimana ya kalau untuk saat ini WNS dulu ya temen-temen disini kalau temen-temen lihat ada MA200 ya disini ada MA200 dan kalau kita lihat juga ada area support ya di sekitar harga 73 temen-temen jadi coba kita tunggu dulu di area 73 ya temen-temen ya nah di 73 ini untuk temen-temen yang baru baru mau entry ya di 73 kita lihat support disana apakah dia mampu ya mampu kalau tertahan ya temen-temen kalau dia besok turun ke area 73 dan mantul ya ngambilnya disana cuman kalau masih jebol ya biarin dulu gitu untuk DCCO ini kalau kita lihat trennya jangka pendek ini downtrend ya untuk GZCO CPRO sorry CPRO CPRO jadi kita tunggu dulu karena sudah dua candle di bawah harga support ya di bawah 80 jadi ada potensi memang dia ke 73 sampai 74 ini jadi kita tunggu ada MA200 juga kalau kita lihat disini seperti itu untuk CPRO kita lanjut ada MPPA ya untuk MPPA hari ini turun 6,78 persen ke harga 330 akhirnya jebol juga ya area support ya support support uptrend jangka pendek temen-temen di area 350 hingga 360 ini merupakan support uptrend jangka pendeknya saat ini jebol volumenya ya sedang-sedang saja menurut saya bisa dicicil ya kalau dia masuk area hijau jadi masuk di bawah 330 hingga 300 ini merupakan area untuk cicil ya temen-temen kalau temen-temen mau masuk di MPPA ya tentunya di analisa lagi ya kalau nggak cocok jangan gitu jadi kalau dia masuk ke area 333 di bawah 330 ke area hijau ya intinya ya ya kita cicil di sana jadi di area 300 hingga 330 ini merupakan area cicil untuk MPPA nya untuk resisten terdekat ya di area 360 saat ini ya 360 atau garis area merah ini oke itu untuk MPPA nya selanjutnya ada BBRI iya untuk BBRI hari ini naiknya kencang banget temen-temen ya 6,13 persen ke harga 4850 dan volume besar ya saat itu saat dia di area 4700-an ya saya kita saya saya analisa ya saya pribadi yang analisa itu kayak tunggu di 4400 hingga 4500 di area merah ini kalau untuk swing ya ternyata nggak dikasih ya temen-temen dia terendah ya kalau kita lihat di sini ada ke 4530 ada sih beberapa temen yang di grup rekomendasi tanya ya gimana nih masuk nggak nih ya kalau saya pribadi ya 4500-4400 saat dia closing di 4530 saat itu ya closing di 4540 saat itu memang ada yang spek bayar silahkan gitu ternyata memang naik gitu ya ya oke aja gitu sekarang ya area trennya gimana di sini kan kalau kita lihat ada area support di 4750-an jadi ya oke aja kalau masih mau haul ya temen-temen dan ini juga balik ke area uptrendnya kalau untuk BBRI nya volume juga besar ya silahkan kalau masih mau di haul gitu kalau masih kalau mau apa namanya untuk swing gimana ya swing ya kalau seperti saya yang kemarin ya kita tunggu koreksinya ya saat dia di 4700 itu kan sempat koreksi sampai ke 4500-an nah gitu saat kita masuknya seperti itu menurut saya temen-temen cuman waktu itu ya waktu itu kan analisa saya juga salah ya saya tunggunya di 4500 gitu cuman nggak dikasih gitu terendah cuman ke 4530 selisih 30 poin itulah BBRI temen-temen ya jadi masih oke menurut saya kalau di haul dan support tadi ya ada di 4750 oke selanjutnya ada Palem iya untuk Palem hari ini terkoreksi 5,05 persen ke 940 support terdekat ya di 900 kalau menurut saya kalau dia ke 900 dan ribon bisa spec buy ya untuk Palem Palem tapi kalau jebol ya tunggu di area bawah atau di area 790 hingga 840 ini trendnya kalau kita lihat memang masih di atas ya untuk Palem ini masih oke sebenarnya trendnya cuman dia retest aja kalau kita lihat ya ini merupakan support uptrend teman-teman di 940-960 ini merupakan support uptrendnya hari ini di tes ya dulu ya di tes dulu apakah mampu nih besok kalau besok balik ke atas lagi ya oke sebenarnya untuk Palem cuman kalau dia besok jebol apalagi jebol 900 ya kita tunggu di bawah di area 790 hingga 840-nya ya lanjut ada BABP BABP kalau nggak salah menu yang ya ya BABP ya hari ini kalau untuk BABP turunnya 1,86 persen ke harga 158 volume penurunannya juga kecil aja ya teman-teman ya trennya kalau kita lihat downtrend jangka pendek untuk BABP namun memang udah di area-area support pentingnya ya di area 150-158 ini merupakan support pentingnya di saat dia menyentuh area itu seringnya dia rebound ya teman-teman ya jadi kalau untuk yang baru mau entry ya baiknya ya kalau tunggu kalau dia sudah bisa closing kembali ya di area 160 hingga 163 cuman kalau mau spec buy sekarang ya oke aja cuman cicil aja ya selama dia nggak jebol 150 gitu targetnya kemana ya targetnya disini masih di area 165 ke atas ya jadi 165 hingga 170 untuk target support pentingnya ada di 150 ini jadi kalau yang mau spec buy sekarang cicil kalau mau yang agak aman ya menurut saya ya ya kalau dia bisa closing di 160 lagi sampai 163 oke itu untuk BABP lanjut ada hub untuk hope masih melanjutkan kenaikan ya 22,99 persen ke harga 230 ya ini di resisten ya teman-teman kalau teman-teman lihat di sini ya ini 230 merupakan resistennya untuk hope hari ini tertahan ya walau sempat tadi ke 244 tertingginya 244 nah ini 240 244 itu tertinggi di 30 Juli 2021 teman-teman itu di 246 harganya di sini nah ini kalau yang belum ada barang gimana ya menurut saya sih watensi karena naiknya ya ini juga udah lumayan udah lumayan kenceng nih gitu kalau yang baru mau entry ya ya copet-copet aja gitu cuma harus disiplin juga kalau memang apa namanya ternyata kita habis buy dia terkoreksi ya langsung cut loss kalau menurut saya cuman baiknya sih WNS dulu kalau menurut saya ya untuk hope ini kita lihat di weekly juga oke ya untuk volume nya juga besar terus cuman kalau hari ini ya dilihat memang masih tertahan ya teman-teman di area support di 230 sorry resistant ya 230 terus tadi ke 244 juga tertahan jadi WNS lah untuk hope yang udah ada barang ya haul aja gitu selama nggak jebol di sini sih kalau saya ya di area 210 kalau barangnya dari bawah ya itu ya 210 kalau memang teman-teman sanggup nahannya sampai sana cuman kalau memang nggak sanggup dan dia besok misalkan terkoreksi ya kalau mau amankan profit ya di take profit dulu ya teman-teman dijual dulu itu untuk hope untuk volume masih oke trendnya masih oke juga jadi ya harusnya masih oke ya teman-teman ya kemungkinannya tuh masih oke mungkin mengetes tadi 244 hingga 246 cuman ya tadi ya kalau memang mau masuk dan buat copet-copet ya harus disiplin kalau memang dia ambles yang langsung cut loss oke lanjut ada ASA untuk ASA hari ini naik 12,84% ke harga 2.900 volumenya besar tertinggi tadi sempat ke 2.930 namun disini kalau kita lihat ada MA200 ya bisa kita bilang ada resisten disini di area 2950 jadi masih tertahan untuk potensi gimana ya kalau dia mampu break 250 menurut saya akan menuju resisten selanjutnya di area 3150 ini nah ada 3150 kalau mampu break dari resisten MA200 di 2950 kita lihat besok kalau bisa break 2950 ya potensi kesana ini memasuk menu rekomendasi juga ya teman-teman ya buat teman-teman yang di grup rekomendasi untuk ASA ya yang belum tp ya besok lihat kalau memang bisa break 2950 ya full lagi ya kalau sebagian tadi udah pada tp kan teman-teman udah pada cerita udah pada tp ya jadi yang belum tp ya lihat besok di 2950 kalau break potensi ke 3150 Oke kita lanjut Oh ya untuk supportnya ya supportnya di 2800-2800 sehingga 2750 selanjutnya ada ISSP oke untuk ISSP hari ini closing di harga 336 atau turun 35,62 persen dilihat dari volume juga besar ya saya tadi analisanya sih dia akan bertahan di atas 340 ternyata di closing dia menjelang closing ya dia turun nah kalau kita lihat mengapa saya bilang di area itu di sini teman-teman di sini kalau teman-teman lihat nah di area 342 ini ya sampai kalau kita lihat low candle-nya itu nah ini low candle di 26 Januari teman-teman itu di 332 nah itu sih untuk area supportnya dan kalau kita tandai di sini ini di di sini mantul ya teman-teman nah disini mantul apakah ini akan mantul nanti di 332 ya kita lihat cuman eh volume-nya memang masih besar teman-teman jadi ada potensi akan bisa aja dia dibawa ke 332 atau di bawah 332 baru kemudian ribbon ya alangkah baiknya kalau yang baru mau entry itu lihat dulu ya kalau memang besok dibawa ke 332 ataupun jebol 332 nya saat dia kembali masuk ke area apa ini merah ya area merah ini ya bye lagi teman-teman ya area ungu ya ini kita kasih biar nyebutnya gampang merah nah masuk ke area merah ini lagi ya bye gitu jadi dia jebol 332 332 dia kembali naik ke 332 bayinya disana menurut saya sih seperti itu untuk ISSP nya trendnya downtrend untuk jangka pendeknya oke lanjut ada ADMR ya untuk ADMR hari ini terkoreksi teman-teman 2.790 ya closing disana atau turun 6,69% trendnya masih uptrend bahkan ya masih super uptrend ya untuk ADMR untuk supportnya ya saat ini terdekat nih teman-teman ada di 2.600 ya terdekat disana menurut saya untuk ADMR selanjutnya ada disini untuk area supportnya di 2.400-2.500 terdekatnya di 2.600 dulu nah sini untuk ADMR ADMR eh volumenya besar ya untuk penurunan hari ini ada potensi mungkin dibawa turun dulu ya ke area 2.700 hingga 2.600 coba kita lihat disana kalau dia ribon disana sih oke ADMR dan kalau kita lihat koreksinya sih masih koreksi wajar aja ya di kita lihat di story kebelakang ataupun dari ADMR ini koreksi-koreksi wajar kemudian dia mungkin sideways beberapa candle ya beberapa hari dan naik lagi itu untuk ADMR jadi yang sudah punya apalagi dari average bawah ya ya bisa di haul dulu lah selama nggak jebol di area MA20 ya ini di 2.400 hingga 2.500 oke lanjut ada GPSO ya untuk GPSO hari ini turun 6,35% ke harga 118 oke dia sempat naik tinggi ya disini untuk GPSO dan hari berikutnya naik sampai 147 cuman closingnya dibawa kempes ya teman-teman sehari ini juga sempat naik lagi tadi ke 131 tapi kempes lagi sekarang gimana ya WNS dulu ya tunggu aja di area bawah ya teman-teman karena kalau kita lihat dari volume penurunan ya besar ya volume penurunannya besar di kita tunggu di area bawah ya ini pertama ya di area 112 sampai di area 105 itu teman-teman untuk GPSO GPSO kita tunggu di sana ya sabar-sabar dulu untuk yang baru mau entry oke lanjut ada SMMT untuk SMMT hari ini terkoreksi 6,67% ke harga 1190 untuk area supportnya disini ada di 1100 hingga 1170 teman-teman untuk area support ya disitu jadi bisa ditunggu dulu untuk untuk SMMT ya yang sabar dulu kalau mau entry kita konfirmasi support di 1100 hingga 1170 ini jebol nggak atau mantul di sana nggak kalau jebol tunggu lagi di bawah ya kalau mantul ya bayinya di area 1100 hingga 1170 seperti itu untuk SMMT trendnya juga memang masih super uptrend ya untuk SMMT ini oke kita lanjut setelah SMMT ada Siko ya untuk Siko hari ini masih turun 6,78% ke harga 165 tertinggi tadi sempat ke 180 ya open di 178 ke 180 terus kempes lagi volumenya ya sedang-sedang saja ya untuk ini cuman dari masih-masih penurunannya ya jadi tunggu dulu aja kalau yang baru mau entry teman-teman ya sabar-sabar dulu bisa lirik saham-saham yang lain dulu ya untuk Siko saya sih belum ada pandangan ya ini baru IPO juga jadi WNS aja dulu sampai dia penurunannya meredak ya penurunannya meredak nah seperti untuk Siko ya ataupun dia ngebuat base dululah turun meredak turunnya meredak atau buat base baru kita lihat lagi untuk entrynya gimana selanjutnya ada DGIK ya untuk DGIK hari ini turun 6,53% ke harga 186 masih oke sebenarnya masih uptrend kalau kita lihat jangka pendeknya supporter dekat disini ada di 174 hingga 178 kolom penurunannya sedang-sedang saja menurut saya untuk DGIK ya kalau dia dibawa turun lagi mungkin ke 178 ataupun 180 bisa dicicil menurut saya ya bisa mulai dicicil kalau turun ke sana dicicil ya teman-teman ya bukan all in ya nah dicicil di area itu untuk DGIK dengan target ya kembali ke 190 jadi kalau teman-teman bawa dia dibawa ke 180-an bisa dicicil dengan target 190 terdekat itu untuk DGIK jadi ya kita tunggu besok kalau kalau masih turun ya kita cicil oke lanjut ada ke JPFA ya JPFA ini juga salah satu menu saya di grup rekomendasi yang cut loss ya teman-teman jadi enggak selamanya grup rekomendasi itu cuan ya mungkin ada di luar sana grup rekomendasi yang selalu cuan ataupun win rate 100% kalau di grup saya sih enggak ya enggak 100% kalau per hari ini kalau tidak salah sih masih 90%-an ya kalau untuk win rate-nya jadi ini salah satu word list ya ataupun menu yang kena cut loss JPFA ini kemarin ngambil kecepatan ya di Senin ya kalau tidak salah ngambil ya untuk JPFA kalau yang cuan hari ini apa ya ASA ya ASA dapat sekitar 12%-an sih masuk ke TP2 kan untuk hari ini ya kita balik ke analisa ya ini tadi sekilas info tentang grup rekomendasi jadi kalau ada yang apa ya berharap ya berharap rekomendasi itu 100% sih kalau mungkin ya dalam satu hari atau satu waktu ya bisa aja seluruh menunya itu cuan bisa saya yakin bisa ya cuman kalau suruh tiap hari ataupun dalam satu bulan itu 100% nggak tahu saya kalau saya sih kalau semua menu ya dari swing ataupun kecil beli dan scalping ataupun by close sih belum pernah sih saya 100% ya win rate kalau cuman menu kecil beli aja sering gitu dua bulan kemarin juga 100% sih win rate kalau untuk kecil beli aja gitu untuk scalpingnya enggak masih 90%-an jadi kalau diakumulasikan ya masih 90%-an gitu kalau untuk 100% saya rasa saya belum pernah sih kalau nggak salah itu ya ya balik ke JPFA JPFA ya downtrend ya teman-teman di sini ada saat bagi dividen dia di langsung turun ya saya rasa sih saat itu dia eh hanya panik aja ya banyak panik dan akan mantul di area 1535 makanya saat itu saya share ya di grup rekomendasi itu ambil di 1550 gitu ternyata salah terus kita ambil lagi kan itu bayi pertama ya teman-teman 30% kita ambil lagi di area 1500 dan masih juga turun saya kasih area cut loss kalau dia eh turun di bawah 1480 kalau tidak salah teman-teman jadi cut lossnya di sini teman-teman kemarin cut lossnya ya cut lossnya di 1460 seperti itu untuk JPFA itu cerita tentang menu saya teman-teman nah sekarang untuk JPFA kalau kita lihat supportnya agak jauh ya teman-teman jadi buat yang baru mau entry ya tunggu dulu nih di area sekitaran 1300 kalau teman-teman lihat ada support di 29 Januari 2021 ataupun merupakan resistant ya di Juni 2020 nah disitu untuk area support saat ini teman-teman di area 1300-an eh gitu terus eh kalau mau entry gimana ya tadi itu kita tunggu dulu sampai memang dia turun ke area 1300-an ya ataupun dia turun dan ribon dari 1300 baru kita entry kalau untuk sekarang sih menurut saya WNS dulu dan buat teman-teman yang masih hold untuk menu atau masih ada barangnya ya dan mau express down ya nanti dulu ya nanti dulu sabar dulu kita lihat di area ini semoga sih nggak tersentuh ya semoga langsung naik aja lagi gitu cuman tetap kita harus analisanya ya ya kesana gitu analisanya sih akan ke area 1310 ya ataupun disini ada di area 1370 gitu jadi kalau kita buat area yaitu 1300-1350 itu untuk GPFA namun kalau memang dia berhasil mantul kalau kita lihat dari historia dari historia dia ada potensi balik ke area 1600-an ya 1600-1650 cuman itu nanti ya karena belum terkonfirmasi mantul ataupun jebol ya jebol mantul kita belum tahu WNS aja ya buat teman-teman yang baru mau entry di GPFA Oke itu aja teman-teman beberapa saham yang kita analisa hari ini terima kasih buat yang sudah request semoga terbantu ya dengan analisa ini mungkin bisa jadi pertimbangan lain ya selain analisanya pribadi Oke sampai jumpa di next video sehat selalu untuk kita semua dan keluarga Amin Terima kasih sekali lagi buat teman-teman dan keluarga Amin Terima kasih telah menonton! dan keluarga Amin Terima kasih telah menonton!